Selamat malam, Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Reno Reksa. Usai bertemu dengan pendukungnya di Bandung, Jawa Barat, bakal calon Presiden Anies Baswedan kembali melakukan kunjungan politik ke Jawa Timur. Apa saja agenanya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Mahmud Fauzi, langsung dari Kota Malang, Jawa Timur. Selamat malam, Mahmud, apa saja kegiatan Anies Baswedan selama di Kota Malang? Kota Malang Anies Baswedan sendiri tiba di lokasi kegiatan pada pukul 19.00 dan langsung disambut antusias oleh ribuan masyarakat yang memang sudah menunggu kedatangan Anies Rasid Baswedan. Kedatangan Anies Baswedan di lokasi ini juga langsung disambut oleh Dr. Gamal Albin Said yang merupakan inisiator Gerakan Pahlawan Demokrasi 2023. Dalam kegiatan Pahlawan Demokrasi 2023 tadi, juga sempat dilakukan ikrar atau deklarasi menjaga pemilu yang jujur dan berkeadilan. Dalam sambutannya, Dr. Gamal Albin Said menjelaskan, kegiatan launching dan deklarasi Pahlawan Demokrasi ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menjaga pemilu agar tetap berjalan dengan jujur dan berkeadilan. Menurut survei yang dilakukan, saat ini lebih dari 30% masyarakat menginginkan Presiden yang jujur dan juga berkeadilan. Menurut Dr. Gamal, ada tiga pokok yang dimiliki oleh pemuda saat ini. Yang pertama adalah modal gerakan moral, yang kedua adalah dengan gadget mengamankan demokrasi, dan yang ketiga mampu menghadirkan pemilu yang adil dan berkejujuran. Nantinya, anak-anak muda dari Gerakan Pahlawan Demokrasi 2023 ini akan disebar ke TPS-TPS dan dilengkapi dengan gadget. Nantinya, kegiatan ini untuk menjaga agar pemilu 2024 mendatang berlangsung dengan jujur dan adil. Demikian, Rino. Mahmud, apa saja disampaikan Baca Pres Anies Baswedan dalam acara dialog kebangsaan dengan kalangan muda Jawa Timur? Tadi pada kegiatan, dalam kegiatan Pahlawan Demokrasi 2023 ini, Anies Baswedan juga sempat memberikan sambutan. Dalam sambutan Anies Baswedan yang sekitar 20 menit ini, pada intinya bakal calon Presiden Anies Rasid Baswedan mengapresiasi deklarasi dan juga launching gerakan Pahlawan Demokrasi 2023 ini. Tadi Anies Baswedan juga menyampaikan, pada pemilu mendatang, mencari suara adalah suatu hal yang penting. Namun, menjaga suara di TPS menjadi hal yang lebih penting. Anies Baswedan juga mengatakan, gerakan ini dilakukan untuk menghindari kecurangan pada saat gelaran pemilu pada 2024 mendatang. Dengan gerakan Pahlawan Demokrasi ini, diharapkan akan mampu menghadirkan pemilu yang membawa keadilan dan juga kejujuran. Saat ini, Anies Baswedan sedang melakukan perjalanan lanjutan, yaitu menghadiri dialog kebangsaan dengan Gawages atau putra-putra Kiai se-Jawa Timur. Dalam kegiatan dialog kebangsaan ini, nanti kemungkinan akan dihadiri lebih dari seribu putra-putra Kiai yang ada di Jawa Timur. Demikian Rino, kembali ke studio. Mahmud Fauzi, terima kasih informasi langsung Anda malam hari ini dari Malang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!